Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara sebanyak 21 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dari berbagai daerah provinsi Bengkulu, ikuti pagelaran bazar UMKM yang dikelar perwakilan Kementerian Keuangan Bengkulu. Guna membantu menumbuhkan serta menaikkan kelas pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di provinsi Bengkulu. Perwakilan Kementerian Keuangan Bengkulu memberikan wadah berupa bazar UMKM di Treva Center selama dua hari. Pada bazar UMKM ini diikuti sebanyak 21 pelaku UMKM dari berbagai daerah yang juga merupakan binaan dari Kementerian Keuangan. Pembinaan yang diberikan kepada setiap pelaku UMKM yakni mengurus perizinan usaha, mendorong agar terverifikasi produk halal, melatih pembiayaan secara digital, dan pembinaan lainnya. Dari target kita sekitar mungkin 40 ya, sekitar 40. Tapi dengan binaan yang serius ini, kita tetap monitoring, evaluasi, yaitu omsetnya kalau bisa terus naik, tumbuh. Nanti ini sebagai misalnya pilot project, ketika kita dari Kementerian Keuangan bisa berhasil, nanti akan kita lepaskan motor ini ke UMKM yang lain. Sementara itu salah seorang pelaku UMKM, Ari mengungkapkan, sangat terbantu dengan adanya bazar UMKM, karena dapat mempromosikan produknya lebih luas lagi. Tama kali ikut di kegiatan UMKM DJBB Bengkulu ini, yang sangat terbantu, yang pertama bisa mempromosi produk kita, kemudian ada juga dari bantuan DJBB ini kita akses ke pembiayaan, kemudian salah satunya juga programnya adalah UMKM naik kelas. Jadi di segi perizinan kita dibantu, disupport, terutama untuk produk-produk yang di makanan. Diharapkan melalui bazar UMKM ini, omset pendapatan dari pelaku UMKM ini dapat melesat tinggi, sehingga roda perekonomian dapat stabil. Kairi Lansori, Taferi Bengkulu melaporkan.